jangan lupa subscribe ya guys polytron the winning team portable radio ini radio polytron dengan jargon hitam manis iya saya dapatkan dalam kondisi new old stock kata penjualnya ya artinya berarti masih baru tapi stock lama saya ingat banget radio ini ketika tahun tahun 95 pak ya dulu kakak saya punya radio seperti ini dan baru kali ini saya mendapatkan radio yang sama radio portable polytron polytron ini adalah buatan Indonesia ya PT PT eh ya PT Hartono Istana Electronics nih kalau kita lihat seperti ini jargonnya radio ini hitam manis PR di depannya gak ada tulisan PRnya ya tapi ini PR201 ya PR201 di belakangnya ini nah di belakangnya ini ada ada keterangan-keterangan ya tombol-tombol operasi dan perlengkapan operasional antena teleskopik tentang tuning on-off volume tuning scale stand band select airphone baterai kompartemen dan hand strap ya oke kita buka saja langsung radionya dan nanti kita coba sekalian ya dengan menggunakan dua buah baterai yang ini nih saya sudah membelinya baterai abis oh tapi kok agak penyok ya padahal ini baru kita lihat dalamnya udah tulisan open disini open oke kardus dalamnya kita singkirkan kardus luarnya maksudnya nah disini saya masih mendapatkan dua buah kertas ini alamat service station ya alamat service station Jakarta, Bandung, Semarang, Kudus, Surabaya, Palembang dan lain sebagainya ya sampai pangkal pinang kemudian ada kartu garansinya kartu garansi ini diberikan untuk portable radio tipe PR201 ya jadi ini tipe PR201 dengan nomor seri EA 00450 mungkin ini adalah radio yang ke 450 ya barangkali produksi PT Hartono istana elektronik Indonesia nah ini harap dikirim ke alamat di bawah ini dibaliknya ada nama pemilik tanda tangan penjual tanda tangan pemilik serta ada ketentuan ketentuan or garansi ya oke nah kita singkirkan dan ini adalah radionya teman-teman ini adalah radionya Polytron PR201 oke kita lihat seperti ini bentuknya MW SW portable radio jadi ini adalah radio 2 band untuk bekerja di MW dan SW MW nya sendiri standar ya dari 500 sampai 1600 kilo S SW nya ini dari 2,3 MHz sampai 7 MHz berarti ini paling hanya bisa untuk mendengarkan radio RRI yang di 3,325 kalau tidak salah sama di 4,4 sekian MHz disitu ada Voice of Indonesia sama kadang-kadang di 3,9 MHz itu ada BBC London jadi ini dual band MW dan SW di depan di depan ini hanya ada 2 pengaturan yaitu volume termasuk power on off dan tombol tuning dan tuningnya ini enak banget lembut karena kadang-kadang ada beberapa radio yang tuningnya itu berat ada yang tuningnya itu meleset-meleset ketika kita putar tuning tapi ternyata jarumnya tidak bergerak itu dan lain sebagainya tapi ini feelnya oke lah ya feelnya dapat di bawah ini ada tulisan mode dan saya tidak tahu pengaturan apa tapi ini cuma ini ya tertutup kayaknya memang disediakan mungkin untuk versi yang lain bukan untuk PR201 kemudian di samping kanan ini tidak ada apa-apa cuma ada lubang tidak tahu lubang untuk apa atasnya ini ada antena teleskopik dan antena teleskopik ini hanya berfungsi untuk di DSW di short wave saja di MW menggunakan antena internalnya di dalam sini yang ferit batang itu loh yang ada coilnya itu nah di paling belakang ini ada pengaturan MW dan SW terus ada oh ini ada standnya nih ah ini ada standnya nih ada kakinya jadi bisa di nah kalau ditaruh buat mendengarkan ada posisi miringnya begitu loh terus ada buat earphone sama kompartmen baterai baterainya baterai yang gede ini UM1 kita coba aja langsung ya kita matikan dulu oke coba kita nyalakan ya kok gak ada siaran oh masih di tombol SW tombol MV ya pengalaman spiritual yang luar biasa telah toko pendem selama 41 hari di dalam tanah kini saya telah mendapatkan wamsif dari kanjeng sunan kalijogo untuk membantu semua yang membutuhkan siap memberikan solusi masalah masalah anda seperti masalah keluarga cinta bisnis karir kena guna-guna ganduan lho halus pagar rumah pengasihan dan ganduan-ganduan lainnya kinur saiz sejak usia muda sudah dapat memobati berbagai macam penyakit penyakit beneran oleh karena fabiologi yang bak bagaimana penyakit mencari penyakit penyakit masyarakat bagaimana kita mengajak masyarakat lebih agar ada potensi yang ada di daerah mereka agar mereka lebih tanggung masyarakat maka ada bu ada banyak yang bisa dipesan di kami alhamdulillah sudah disiapkan oleh para pakar herbalistika yang dibutuhkan oleh masyarakat nah itu dia bu kita kan sekarang ini males ya untuk cari yang repot kayak tadi bu beri hari-hari ke pasar dulu pemberitahuan bagi pasien lama ataupun pasien baru ini tinur sayur yang berada di rawasan ya kira-kira seperti itu suaranya di band MW oh suaranya sih kenceng ya karena mungkin pengaruh dari speaker yang besar kemudian juga amplifier-nya juga mungkin punya daya yang lebih lebih kuat ya kalau secara dimensi ya seperti ini dibandingkan dengan Sony yang PR eh Sony ICF-P36 kita pernah review yang radio ini kalau kita bandingkan ya besaran yang Polytron PR201 kemana-mana ya suaranya suaranya jauh lebih enak yang PR201 nih karena memang speaker-nya besar kita coba untuk mendengarkan di radio SW SW cuman jam segini sih biasanya sepi tapi minimal kita bisa mendengarkan dari tingkatan noise yang tinggi atau nanti kita coba dengan menyalakan signal generator di SW ya apakah dia fungsi apa tidak SW nya ini gak ada suara apa-apa ya noise nya juga gak ada ada tapi kecil sekali ya coba sekarang kita nyalakan aja signal generator untuk mengetahui seberapa mampunya radio ini mendengarkan di SW termasuk mungkin perbandingan skalanya itu tepat apa tidak ya kita nyalakan signal generator nya dulu oke karena radio ini bekerja di 2,3 sampai di 7 MHz kita nyalakan aja signal generator nya di 6 MHz kita nyalakan disini jadi signal generator ini saya menggunakan radio pemancar TS440 kosong di mode AM dan kita transmitkan power cukup sekitar 8 Watt dan seharusnya di radio polytron ini tertangkap signal 4 6 MHz kita nyalakan ya ini 6 itu disini seharusnya ada signal di 6 MHz tidak ada signal padahal saya men-transmisikan pemancar di 6 MHz saya khawatir ini ada masalah padahal ini new old stock radio baru kita bandingkan aja dengan radio yang ini RL4249 MK3 Panasonic kita bandingkan kita nyalakan di band di SW1 disini nah ini SW1 nah ini ada ada nih dengarkan ya ada demu masifnya nah itu bisa matikan nah mati kondisi mati kondisi nyala nah itu mati nyala jadi racun ini kayaknya SW2 nggak jalan ini nggak jalan SW2 nggak jalan ya inilah kadang-kadang kalau kita apa jadinya ini nggak jalan ya radio yang PR201 ini yang baru ini nggak jalan setelah kita coba pancarkan kita transmisikan RF di 6 MHz tapi nggak ada penangkapan apa-apa makanya saya curiga kok sama sekali tidak ada suara noise yang naik ketika kita kasih induksi ke antena gitu ya saya nggak tahu ini katanya new all stock new all stock normal artinya dan ya mau mau klaim garansi tapi ya namanya radio lama ya ya sudah lah kita bongkar aja deh kita lihat dalamnya kayak apa sekalian ya kenapa SW2 nya kok nggak nyala ini ya resiko kembali kita beli radio secara online selamat menikmati Terima kasih.